Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini di channel saya Ima Susenos Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Apa sih perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob Di video-video saya sebelumnya, di atas Saya sudah menjelaskan tentang apa itu respirasi aerob Beserta lengkap dengan seluruh tahap-tahapannya Lantas kemudian juga sudah tentang respirasi anaerob Tentang macamnya, kemudian perbedaan di antaranya Nah sekarang di akhir kita mempelajari tentang katabolisme karbohidrat ini Kita akan mempelajari tentang perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob Nah oleh karena itu jangan diskip ya, terus ditonton sampai akhir Dan subscribe, nyalakan loncengnya biar nanti ketika ada update-update terbaru Kalian tidak ketinggalan gitu ya Oke sekarang yuk kita mulai Perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob dalam bentuk tabel Sehingga kalian bisa lebih mudah untuk memahami serta mengingat-ingat Sehingga nantinya konsep akan terbangun dengan baik Perbedaan pertama adalah terkait dengan kebutuhan akan oksigen ya Jadi kebutuhan akan oksigen Tentangnya adalah oksigen bebas Kenapa saya tulis oksigen bebas? Karena oksigen ada dalam tiga bentuk ya Dalam bentuk bebas Nah ini jika dia berada di udara Ada lagi yang kedua dalam bentuk terlarut Misalkan ketika dia dalam air gitu ya Yang digunakan oleh ikan dan hewan-hewan lain yang menggunakan insang untuk penafas Jadi mereka mengikat oksigen terlarut Bukan oksigen bebas gitu Satu lagi adalah oksigen dalam bentuk yang terikat gitu ya Yang terikat misalkan adalah oksigen ketika berikatan dengan hemoglobin Membentuk Hbo2 di dalam sel darah merah kita Beredar seiring dengan beredaran sel darah merah gitu Nah hubungan kembali lagi dengan oksigen bebas ini Pada respirasi aerob sesuai dengan namanya gitu ya Kalau kalian bingung Cara mengingatnya mudah Aerob ini gitu kan air udara gitu ya Berarti kan kalau kita ngomong udara itu kan identik sama oksigen ya Berarti kalau respirasi aerob, air berarti respirasi yang membutuhkan oksigen bebas Membutuhkan oksigen Sedangkan kalau yang anaerob Dalam bahasa latin A itu kan artinya tidak ya Jadi kalau anaerob berarti kan dia tidak membutuhkan oksigen gitu Gampang kan ingatnya ya Sehingga tidak usah dihafalin Kita bisa pakai logika kok Ini namanya jembatan keledai ya Kita menghubungkan konsep-konsep Menghubungkan hafalan-hafalan Dengan kejadian sehari-hari dalam hidup kita Sehingga lebih mudah diingat Perbedaan yang kedua adalah terkait dengan tahapan Pada respirasi aerob ini meliputi empat tahap Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video pembelajaran sebelumnya Tahap yang pertama adalah glikolisis Kemudian tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif Tahap yang ketiga adalah siklus krebs Dan tahap yang terakhir adalah tahap yang keempat Sistem transfer elektron Ada empat tahap Nah, kalau pada respirasi aerob Karena memang tidak membutuhkan oksigen Maka pasti gitu ya Tahapannya akan lebih sederhana Berapa tahap? Hanya dua tahap Ya, ini tahap pertama glikolisis Sama seperti pada respirasi aerob tadi Jadi kalau ada pertanyaan Apa sih persamaan antara respirasi aerob dengan respirasi aerob? Persamaannya adalah sama-sama memiliki tahap glikolisis Nih, diingat-ingat ya Sama-sama memiliki tahap glikolisis Ini adalah persamaannya Kembali lagi ke respirasi aerob Ada dua tahap Yang pertama adalah tahap glikolisis Dan yang kedua adalah pembentukan alkohol Tahap pembentukan alkohol Jika kita membicarakan fermentasi alkohol Nah, jika kita membicarakan fermentasi asam laktat Maka setelah tahap pertama glikolisis Tahap kedua adalah pembentukan asam laktat Ini pada fermentasi asam laktat Perbedaan ketiga adalah jumlah energi untuk setiap satu glukosa Atau dengan kata lain, satu glukosa menghasilkan energi berapa? Kalau respirasi aerob seperti yang lagi-lagi sudah kita pelajari Menghasilkan kisaran 36-38 ATP Tergantung dari selnya Kalau yang melakukan respirasi aerob itu prokaryot Bakteri dan kawan-kawannya itu ya Yang inti selnya belum dilindungi oleh membran inti sel Maka menghasilkan ATP sebanyak 38 Untuk setiap satu glukosa Sedangkan untuk sel-sel eukaryot Kita termasuk manusia dan hewan-hewan secara umum Tumbuhan itu untuk setiap satu glukosa Akan menghasilkan 36 ATP Kenapa kok berbeda? Bisa kalian cek kembali di video saya yang sebelumnya Ya ini di video STE Sistem transfer elektron Sedangkan untuk respirasi aerob Bedanya sangat jauh sekali ya Setiap satu glukosa pada respirasi aerob Hanya menghasilkan 2 ATP Selanjutnya perbedaan yang keempat adalah Yat sisa yang dihasilkan ya Kalau pada respirasi aerob Yat sisa yang dihasilkan adalah 6CO2 dan 6H2O Jadi Senyawa glukosa C6H12O6 ini berhasil Dipecah sempurna Semuanya berhasil Dipecah Diuraikan Maka energi yang dihasilkan akan lebih banyak Sedangkan kalau pada Respirasi anaerob Yat sisa yang dihasilkan Itu hanya 2CO2 Ini untuk fermentasi alkohol Sedangkan untuk fermentasi asam laktat Yat sisa yang dihasilkan Hanya 2H2O saja Kenapa kok yat sisanya hanya sedikit Karena memang C6H12O6 tidak bisa dipecah seluruhnya Masih ada sebagian berupa senyawa kompleks Yakni alkohol Alkohol Seperti yang kita ketahui Adalah C2H5OH Nah ini kan masih senyawa kompleks Masih ada energi yang tersimpan di dalamnya Demikian juga dengan fermentasi asam laktat Asam laktat itu Ini juga senyawa yang masih kompleks Sebenarnya masih bisa dipecah lagi Menjadi senyawa yang lebih cerhana Sayangnya karena memang tidak ada oksigen Makanya keduanya ini Baik alkohol maupun asam laktat Sebenarnya masih mengandung energi Misalkan saja asam laktat Asam laktat ini Ketika kemudian dibawa ke hati Pada saat kita tidur di malam hari Maka asam laktat akan diubah Menjadi asam pirufat kembali Kalau sudah berubah menjadi asam pirufat Maka ketika ada oksigen Salah-salah tubuh sudah tidak kelelahan lagi Oksigen sudah tersedia banyak Maka asam pirufat bisa masuk ke dalam respirasi aerob Yakni masuk ke Sehingga bisa diubah menjadi energi yang lebih banyak Perbedaan yang kelima Yakni lokasi berlangsungnya Respirasi aerob adalah Di sitoplasma dan mitokondria Dimana sitoplasma ini untuk tahap pertama Yaitu glikolisis Sedangkan mitokondria untuk tahap kedua Tahap ketiga dan tahap keempat Dekarboksilasi oksidatif Siklus krep Dan sistem transfer elektron Sedangkan kalau respirasi anaerob Semuanya hanya berlangsung di sitoplasma Sehingga kalau kita tuliskan ya Jadi untuk respirasi aerob Sedangkan untuk respirasi anaerob Fermentasi alkohol Jadi pada fermentasi alkohol ini C6H12O6 Glukosa ini Akan diubah menjadi 2 Etanol Kemudian 2 CO2 Dan 2 ATP Etanolnya tadi C2H5OH C2H5OH Sedangkan Yang kedua adalah Fermentasi asam Laktat Untuk setiap satu Molekul glukosa Akan diubah menjadi 2 Asam laktat Plus Jat sisa adalah 2 H2O ya Dan energi Hanya 2 ATP Sama seperti pada Fermentasi alkohol Asam laktat adalah G3 H6O3 Ya Oke Seperti ini Nah Ya Selesai sudah Kita sudah mempelajari tentang Macam-macam Poin yang menjadikan Perbedaan antara Respirasi aerob Dengan Respirasi anaerob Semoga mencerahkan ya Semoga membantu Dan bermanfaat Bagi kalian Serta bagi saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax